Jokowi serahkan detail pembangunan ikan ke Cina, Saib Didu ungkap potensi bahayanya. Keputusan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, meminta Cina menyusun detail desain ibu kota negara, PKN, Nusantara di Kalimantan Timur Tengah menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris Badan Usaha milik negara, BUMN, Saib Didu menyebut Jokowi naif. Menurutnya, ibu kota negara adalah pusat komando pertahanan dan keamanan. Maka dari itu, ia menyebut sangat naif jika pimpinan negara memberikan detail perencanaan ibu kota kepada negara lain. Ibu kota negara adalah pusat komando pertahanan dan keamanan suatu negara, adalah sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detil perencanaan ibu kota negaranya ke negara lain. Cuit Saib Didu dalam akun Twitternya, Senin, 31 Juli 2023. Ia menilai jika ada kepala negara yang menyerahkan hal tersebut kepada negara lain, maka ada agenda lain yang disembunyikan. Kecuali kepala negara yang demikian memang ada agenda lain yang disembunyikan, ucapnya. Diketahui, Presiden Jokowi ditemani Menko Marfes Luhut Bin Sar Panjaitan mendatangi Cina. Karena, Cina mempunyai pengalaman mendesain kecanggihan Shenzhen. Maka dari itu, Jokowi meminta gar Cina menyusun detail desain nikahen. Luhut mengatakan Uni Emirat Arab, UEA, menyarankan agar Indonesia kerjasama dengan Cina dalam membangun nikahen. Menyangkut IKN, kerjasama dalam konteks perencahan, karena tata kota yang mereka lakukan di Shenzhen itu sangat pengalaman. Dimana itu juga pihak UEA, Abu Dhabi, menyarankan kita untuk kerjasama dengan mereka, Cina, ungkapnya di Instagram Luhut, Panjaitan, dikutip Sabtu, 29 Juli 2023. Target wisata, otorita sebut titik nol Nusantara akan jadi, monasnya IKN. Membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi ibu kota Nusantara, IKN, Deputi Bidang Sosial dan Kebudayaan Otorita IKN, Alimudin, mengatakan titik nol berpotensi menjadi, monasnya IKN. Menurutnya, titik nol Nusantara memiliki nilai sejarah tersendiri untuk IKN. Sehingga, ada kemungkinan besar menjadi lokasi yang akan sering dikunjungi saat wisatawan pergi ke IKN. Titik nol Nusantara itu memiliki nilai sejarah, bagaimana 34 gubernur menyatukan air Nusantara, kemudian masing-masing gubernur menyatukan tanahnya menjadi tanah Nusantara dan membawa pohon-pohon asli dari daerah masing-masing, kata Alimudin di The Weekly Brief Sandi Uno, Senin, 31 Juli 2023. Selain titik nol Nusantara, Alimudin memastikan akan ada banyak monumental yang dibangun dan menjadi ciri khas dari IKN. Salah satunya yang sedang dibangun sekarang ini adalah Istana Kepresidenan. Ia menyebut desain Istana Kepresidenan memiliki desain yang unik dan tentu akan dikenang para wisatawan. Selain itu, ada sumbu kebangsaan IKN yang targetnya rampung pada Desember 2023 mendatang. Menurut Alimudin, masyarakat akan bisa melihat monumental IKN dalam waktu dekat. Telah dikabarkan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo akan melangsungkan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN pada 17 Agustus mendatang. Pada prinsipnya bahwa keunikan IKN itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem yang ada, kalau hari ini ditanya monumental apa yang ada tentu belum, imbuhnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga mengatakan ingin berkunjung ke titik nol Nusantara juga. Menurutnya, ini salah satu monumental yang menarik untuk dikunjungi. PUPR gelontorkan Rp110 miliar untuk perbaiki jalan rusak penyandarikan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menggelontorkan Rp110 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di daerah penyangga Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ada pun luas jalan yang dimaksud adalah jalan daerah akses wisata Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menuturkan penanganan jalan-jalan daerah yang rusak tersebut sesuai dengan instruksi Presiden, Inpres, nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Kami ingin memastikan bahwa Inpres jalan daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo harus mulai Juli 2023 ini. Menurut saya sudah kita mulai semuanya, termasuk pada ruas jalan ini, katanya melalui keterangan resmi, Minggu 30 Juli. Lebih rinci, biaya Rp110,2 miliar itu terdiri dari penanganan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam dua paket pekerjaan, yakni akses wisata Goa Batu Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp34 miliar. Lalu, perbaikan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai Rp33,2 miliar. Basuki menargetkan perbaikan jalan ini bisa rampung pada Desember 2023 mendatang. Selanjutnya, ada perbaikan jalan Riko Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak Rp43 miliar. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan daerah pada kawasan penyanggaikan Nusantara. Lebih lanjut, Basuki menyampaikan perbaikan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja mulai dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Dijen Bina Marga Kementerian PUPR setelah terkontrak 25 Juli 2025 lalu. Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja Sepaku menuju kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja, termasuk permukiman transmigran semua sepaku di Desa Wonosari. Menurut Basuki, jalan tersebut adalah jalan milik Kabupaten Penajam Pasar Utara yang melayani jalur transmigrasi. Karenanya, di daerah tersebut banyak perkebunan, pertanian, dan peternakan. Kalau jalannya baik, tentu akan mudah membawa hasil perkebunan dan pertanian. Saya berharap nantinya dari kawasan ini bisa menghasilkan dan mengirimkan dengan mudah seperti telur, ayam, hingga sayuran ke kawasan IKN, Pungkas Basuki.